Selamat pagi atau malam untuk semua participant. Nama saya Willy O'Gam Daniel Huta Barat. Pertama sekali, saya terima kasih kepada moderator untuk kesempatan. Di konferensi hari ini, saya akan menunjukkan keseluruhan penelitian kami dengan titel Testasi sistem perubahan hidup terbaru menggunakan tipe solar, kolektor, dan cimney solar. Untuk mencetakan waktu, membiarkan saya untuk menunjukkan penelitian kami dengan cepat. Mari kita mulai. Lihat manusia membutuhkan energi untuk menolong hidup mereka. Namun, untuk menurunkan manusia yang membutuhkan air air yang selesaikan, hargaan energi, dan masalah pengalaman, orang-orang mengerjakan alternatif seperti energi yang menolong untuk menolong perubahan. percayaan manusia. Contohnya, bangunan di negara-negara yang menurunkan 40% energi total, dan 50% energi itu adalah sebuah pengalaman dan kondisi air air. Oleh itu, satu solusi yang bisa dipakai dan dikembangkan dari klimat di Indonesia adalah menggunakan energi yang menyimpan di bumi, energi terbaik. energi ini bisa dipakai sebagai sistem penelitian atau air kondisi air dengan menggunakan sistem air air yang selesaikan atau EAHE . Oleh itu, berdasarkan penelitian dan penelitian, Kemudian, ID emerge untuk menciptakan konsep prototipe bergabungan seperti korektor solar dan korektor solar karena tujuan itu sama, yaitu pergabungan yang memanfaatkan pergabungan bergabungan antara dua luar pada temperatur yang berbeda. Jika mereka bergabung dengan sistem ini, diharapkan bahwa penyelamatan energi yang penting akan dilakukan. Sejujurnya, bangunan rumah dan bangunan rumah tidak akan bergabung dengan elektrik untuk kondisi air dan ventilator lain. Dalam kondisi, kita akan mengerti apa yang sangat penting untuk Indonesia dan dunia dalam masa depan. Pesifikasi Pertabungan 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 Pertabung diameter 119 mm, dan diameter di dalam 85.9 mm. Tentang langsung pipa yang digunakan adalah 32.12 meter. Pembuatan solar Pembuatan solar adalah sistem yang digunakan untuk ventilasi di ruang. Pembuatan solar di bangunan adalah salah satu cara untuk meningkatkan ventilasi natural dalam usaha untuk meningkatkan kualitas air di bangunan. Pembuatan solar Pembuatan solar adalah sistem penggunaan panas yang menghasilkan energi panas dengan menggunakan radiasan solar sebagai penggunaan energi. Pembuatan solar Kita bisa melihat sistem penggunaan panas yang digunakan. Pembuatan panas yang digunakan dengan penggunaan panas yang digunakan pada penggunaan panas yang digunakan di dalam penggunaan panas yang digunakan. Pembuatan panas yang digunakan pada penggunaan panas yang digunakan di dalam penggunaan panas yang digunakan pada penggunaan panas, masuk ke ruang dalam air yang menggunakannya sebagai air conditioner. Setelah waktu yang sama, air panas di ruang akan keluar melakukan mekanisme penyelamatan solar dan penyelamatan solar. Penyelamatan penyelamatan solar adalah dengan mengapas penyelamatan dengan panas dunia, supaya air di dalam penyelamatan mengembangkan dan penyelamatan lebih jauh. Apabila penyelamatan menjadi jauh, ia akan spontan sekali membuat air mengembang ke atas dan meninggalkan ruang. Kemudian posisi yang diberikan oleh air yang diberikan oleh air panas yang datang dari perubahan panas. Selain itu dengan mekanisme penyelamatan solar yang membantu untuk mengembangkan panas dan mengembangkan keuntungan penyelamatan solar, supaya air akan mengatur secara otomatis. Air yang diberikan oleh perubahan penyelamatan akan diberikan oleh air panas dunia dari perubahan panas dunia. Oke, penyelamatan. Perubahan penyelamatan penyelamatan perubahan panas dunia, perubahan panas dunia, dan temperatur panas dunia, perubahan panas dunia, perubahan panas dunia, intensitas keringan, perubahan panas dunia, dan perubahan panas, seperti yang Anda dapat melihat grafis, pada hari pertama, temperatur maksimum yang masuk ke percayaan tanah kecil adalah 31.4 degrees celsius dan temperatur kecil yang masuk ke percayaan tanah adalah 27.6 degrees celsius maksimum temperatur kecil yang masuk ke percayaan tanah kecil adalah 27.6 degrees celsius dan temperatur kecil yang tinggi adalah 25.9 degrees celsius temperatur kecil yang bisa dilakukan adalah 2 antara 3 degrees celsius dan kecil yang tinggi adalah dengan kecepatan 0.3 meter per second dengan kecepatan berhasil dari 0.0200 ke 1 kilogram per second dan pada hari kedua, temperatur maksimum yang masuk ke percayaan tanah kecil adalah 32 degrees celsius dan temperatur yang tinggi percayaan tanah kecil yang masuk ke percayaan tanah kecil adalah 28.3 degrees celsius maksimum temperatur kecil yang tinggi adalah 29.1 degrees celsius dan temperatur kecil yang tinggi adalah 26.4 degrees celsius ke percayaan tanah kecil yang tinggi adalah 26.4 degrees celsius maksimum temperatur kecil yang tinggi adalah 2 antara 3 degrees celsius maksimum temperatur kecil yang tinggi adalah 0.3 meter per second dengan kecil yang tinggi adalah 0.019 kilogram per second kecil yang tinggi adalah kecil yang tinggi 3 pada hari ketahui. pada hari pertama, maksimum pem Fansimum adalah 111.9 Watt dan selamas onboard temps kapasitas kapasitas 25.41 Watt. Kapasitas kapasitas terbaik berdasarkan test yang mengembangkan kemampuan karena sistem adalah sistem pekerjaan pasif dengan tidak menyaksikan air di sirkulasi air ke perubahan air terbaru. Kapasitas 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 tinggi terbaru pada 3 p.m. antara 4 p.m. Kondisi ini karena tempatan ambient masuk ke perubahan air terbaru pada perubahan air terbaru. Kondisi paling rendah terbaru pada sekitar 12 p.m. pada hari kedua, kapasitas kapasitas maksimum hasilnya adalah 115.35 Watt. dan kapasitas terbaru adalah 18.54 Watt. Kemudian, penggunaan tinggi dari kapasitas penuh yang terjadi pada 11 AM antara 11.20 AM. Selanjutnya, intensitas radiasi solar. Intensitas radiasi solar yang diperlukan diperlukan menggunakan data data hobo mikrostation. Data yang diperlukan adalah radiasi total pada Watt per meter m2. Di mana radiasi tersebut pada hari pertama adalah 258.3727 Watt m2. Di mana radiasi tersebut pada hari kedua adalah 295.5486 Watt per meter m2. Terima efisiensi solar cimney dan solar kolektor. Efisiensi tersebut diperlukan oleh 91.93% pada 2.45 PM pada hari pertama. Dan efisiensi solar cimney yang tinggi diperlukan oleh 74.94% pada 12.43 PM pada hari pertama. Conclusion. The hybrid air heat exchanger using a solar collector and solar cimney has been decided for passive cooling of the room. The average value of the output temperatures of the experimental result at the inlet air velocity 0.3 meter per second of 26.96 degree Celsius for the experimental result of the inlet temperatures, which is 29.7.9 degrees Celsius, which is 29.7.9 degrees Celsius for the first day. The value of the output temperatures is average experimental result at the inlet air velocity 0.3 meter per second of 28.62 degrees Celsius for the experimental result of the inlet air velocity 0.3 meter per second of 28.62 degrees Celsius. The temperature which is 32 degrees Celsius on the second day. The cooling capacity working was obtained during testing on the first day. The highest was 111.8 watt and the lowest was 25.41 watt. The high gas cooling capacity was obtained at 150, 15.35 watt and the lower was 18.54 watt. The high gas solar cimney efficiency was obtained at 91.93 percent at 2.45 pm on the first day. The highest solar collector efficiency was obtained at 74.94 percent at 12.43 pm on the first day. Okay. In closing, we thank you for your attention to wait the next event. Allow me to give it back to the moderator. Thank you. Do you 가지 Оtoil? Go to come you sooner than the inputs. Believe it. aghetti sitä. No. In moment. No. On the soil.